Mika pasal 6 ayat 1-16 Pengaduan, Tuntutan, dan Hukuman Tuhan terhadap umatnya Baiklah dengar firman yang diucapkan Tuhan Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung Dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu Dengarlah hai gunung-gunung pengaduan Tuhan Dan pasanglah telinga hai dasar-dasar bumi Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya Dan ia berperkara dengan Israel Umatku apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir Dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan Dan telah mengutus Musa dan Harun dan Meriam sebagai penganjurmu Umatku baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, Raja Moab Dan apa yang dijawab kepadanya oleh Beliam ben Beor Dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal Supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan Dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi Akan pergikah aku menghadap dia dengan korban bakaran Dengan anak lembu berumur setahun Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan Kepada puluhan ribu curahan minyak Akanku persembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku Dan buah kandunganku karena dosaku sendiri Hai manusia telah diberitahukan kepadamu apa yang baik Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan Dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu Dengarlah Tuhan berseru kepada kota Adalah bijaksana untuk takut kepada namanya Dengarlah hai suku bangsa dan orang kota Masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik Dan takaran Eva yang kurang dan terkutuk itu Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu Ataupun dipundi berisi batu timbangan tipu Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan Penduduknya berkata dusta Dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu Maka aku pun mulai memukul engkau Menanduskan engkau oleh karena dosamu Engkau ini akan makan tetapi tidak menjadi kenyang Dan perutmu tetap mengamuk karena lapar Engkau akan menyinggirkan sesuatu Tetapi tidak dapat menyelamatkannya Dan apa yang dapat kau selamatkan Akanku serahkan kepada pedang Engkau ini akan menabur Tetapi tidak menuai Engkau ini akan mengirik buah jaitun Tetapi tidak berurap dengan minyaknya Juga mengirik buah anggur Tetapi tidak meminum anggurnya Engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri Dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab Dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka Sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan Dan pendudukmu menjadi sasaran suitan Demikianlah kamu akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa Mika pasal 7 ayat 1-6 Kemerosotan Aklar Israel Celaka aku Sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau Seperti pada pemetikan susulan buah anggur Tidak ada buah anggur untuk dimakan Atau buah arah yang kusukai Orang saleh sudah hilang dari negeri Dan tiada lagi orang jujur di antara manusia Mereka semuanya mengincar darah Yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat Pemuka menuntut Hakim dapat disuap Pembesar memberi putusan sekehendaknya Dan hukum mereka putar balikan Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri Hari bagi pengintai-pengintai-mu Hari penghukumanmu telah datang Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka Janganlah percaya kepada teman Janganlah mengandalkan diri kepada kawan Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu Sebab anak laki-laki menghina ayahnya Anak perempuan bangkit melawan ibunya Menantu perempuan melawan ibu mertuanya Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya Ayat 7-13 Pengharapan baru bagi Sion Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku Allahku akan mendengarkan aku Janganlah bersuka cita atas aku Hai musuhku Sekalipun aku jatuh Aku akan bangun pula Sekalipun aku duduk dalam gelap Tuhan akan menjadi terangku Aku akan memikul kemarahan Tuhan Sebab aku telah berdosa kepadanya Sampai ia memperjuangkan perkaraku Dan memberi keadilan kepadaku Membawa aku ke dalam terang Sehingga aku mengalami keadilannya Musuhku akan melihatnya Dan dengan malu ia akan menutupi mukanya Dia yang berkata kepadaku Dimana Tuhan Allahmu Mataku akan memandangi dia Sekarang ia diinjak-injak Seperti lumpur di jalan Akan datang suatu hari Bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali Pada hari itulah Perbatasanmu akan diperluas Pada hari itu Orang akan menghadap engkau Dari Ashur sampai Mesir Dari Mesir sampai sungai Efrat Dari laut ke laut Dari gunung ke gunung Tetapi bumi akan menjadi tandus Oleh karena penduduknya Sebagai akibat perbuatan mereka Ayat 14 sampai 20 Doa minta tindakan dan belas kasihan Allah Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu Kambing domba milikmu sendiri Yang terpencil mendiami rimba Di tengah-tengah kebun buah-buahan Biarlah mereka makan rumput di basan Dan digiliat seperti pada jaman dahulu kala Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir Perlihatkanlah kepada kami Keajaiban-keajaiban Biarlah bangsa-bangsa melihatnya Dan merasa malu Atas segala keperkasaan mereka Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan Dan telinganya menjadi tuli Biarlah mereka menjilat debu Seperti ular Seperti binatang menjalar di bumi Biarlah mereka keluar Dengan gemetar dari kubunya Dan datang kepada Tuhan Allah kami Dengan gentar Dengan takut kepadamu Siapakah Allah seperti engkau Yang mengampuni dosa Dan yang memaafkan pelanggaran Dari sisa-sisa miliknya sendiri Yang tidak bertahan dalam murkanya Untuk seterusnya Melainkan berkenan kepada kasih setia Biarlah ia kembali menyayangi kita Menghapuskan kesalahan-kesalahan kita Dan melemparkan segala dosa kita Kedalam tubir-tubir laut Kiranya engkau menunjukkan Setiamu kepada Yaakub Dan kasihmu kepada Abraham Seperti yang telah kau janjikan Dengan bersumbah kepada nenek moyang kami Sejak zaman purba kala Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!